Roky Gerong bilang, Prabowo bisa geser Ma'ruf Amin jika masuk kabinet Pengamat politik, Roky Gerong, menyebut Ketua Umum Partai Kirin dan Prabowo Subianto bisa saja Menggantikan dari posisi Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden secara politik Jika berhasil masuk ke kabinet Menteri Jokowi Bahkan menurut Roky, jika Prabowo Subianto memiliki kecerdasan dalam membaca situasi politik saat ini Yang jelas, bahwa meja makan yang disiapkan oleh Cebong dapatnya oleh Kampret Mereka dapat tulang makannya saja, Cebong marah ke saya Saya bilang marahnya ke Prabowo dong, kalian kan gak mampu bikin list Siapa yang diundang dan gak diundang Sekarang Prabowo membuka kebekuan politik Dan itu soal yang biasa saja Namanya juga politik Ungkapnya Roky Gerong tak menampi bahwa ada manuver yang dilakukan oleh Prabowo Subianto Pasca kalah di Pilpres 2019 ini Saya bayangkan misalnya Pak Prabowo di dalam Sedang kabinet pertama pasti soal kebijakan jangka pendek Apa yang mesti diatasi? Isu internasional, perang Cina Selatan, soal HAM, apalagi Isu real economy, yaitu hutang yang mesti dibayar bulan Januari 2020 Dari mana duitnya coba? Jelasnya, apalagi Kerasahan politik identitas Jadi soal kabinet Di sidang pertama itu melumpuhkan Sudah banyak betul masalahnya Sekarang chapternya itu siapa? Kan harus ada satu menteri yang paham secara lengkap Kompleksitas dari isu-isu itu Mungkin seorang paham, tapi tidak ada inisiatif untuk mengucapkan di publik Tambahnya Menurutnya satu-satunya orang yang memiliki kemampuan itu adalah Prabowo Subianto Prabowo itu punya kemampuan untuk mengambil isu itu dan mengucapnya ke publik Jadi minggu pertama kabinet itu akan berwarna Bahwa Prabowo akan menjadi dominan di kabinet Pak Maruf Aminia memang dipilih oleh Jokowi sebagai forgetter Bukan orang yang mampu merumuskan kebijakan Kata Rocky Groh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!